Dialog Iblis dengan Nabi Nuh Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Ketika Nabi Nuh menumpangi kapal Dengan membawa setiap makhluk berpasang-pasangan Yaitu jantan dan betina Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT Tiba-tiba di dalam kapal itu Ia melihat orang tua yang tak diketahui sebelumnya Nuh bertanya kepadanya Mengapa Anda masuk ke dalam kapal ini? Orang tua itu yang ternyata Iblis Menjawab Saya masuk ke kapalmu ini Untuk menggoda kawan-kawanmu Sehingga hati mereka bersamaku Sekalipun jasad mereka tampaknya ikut bersamamu Kalau begitu keluar kamu segera dari kapalku ini Wahai musuh Allah Sungguh terkutuk kamu Bentak Nabi Nuh AS Kata Iblis Ada lima syarat yang saya gunakan Untuk membinasakanmu manusia Tiga diantaranya akan saya ceritakan kepada Anda Yang dua tidak Kemudian Allah SWT Mewahyukan kepada Nabi Nuh Agar minta diceritakan yang dua Dan meninggalkan yang tiga Lantas Nabi Nuh berkata Hai Iblis Ceritakan kepadaku yang dua saja Saya tidak butuh yang tiga Iblis berkata Kedua cara itu Tidak pernah menjustakan Dan tidak pula menyalahi saya Dengan kedua perkara itu Saya menghancurkan manusia Keduanya ialah ketamakan dan iri hati Karena hasad Saya dilaknat Allah SWT Sehingga saya menjadi setan terlaknat Dan karena tamaklah saya memperoleh apa yang menjadi keinginanku Yaitu ketika seluruh isi surga dihalalkan kepada Adam Kecuali sebuah pohon Yaitu buah khuldi Hasad atau hasud itu ada dua macam Yang tercelak dan yang terpuji Hasad yang tercelak adalah Seseorang benci Bila melihat orang lain mendapat nikmat Dan mengharap agar nikmat itu Lenyap darinya dan pindah kepadanya Ini iri yang dilarang agama Lain dengan iri Bila ia menginginkan mendapat nikmat Seperti orang lain Tanpa mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain Itu musnah atau lenyap Iri jenis ini dinamakan Al-Hibto Inilah iri yang terpuji dan dibolehkan oleh agama Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Yaitu tidak boleh iri kecuali pada dua orang Yang pertama Kepada orang yang dilimpai kekayaan Lalu dihabiskan untuk menyokong tegaknya kebenaran Kedua Kepada orang yang diberi hikmah atau ilmu pengetahuan Lalu diamalkannya Ketika memutuskan perkara dan mengerjakannya kepada manusia Alhasil Nasihat pertama dari Iblis ialah Wahai anak Adam Jauhkan dirimu dari sifat tamak Rakus Iri atau dengki Semoga kita semua Dijauhkan dari sifat tamak Rakus Iri atau dengki Sehingga kita termasuk orang-orang Yang hidupnya Bahagia di dunia Dan bahagia di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton!